Tapi ngomong-ngomong tentang ternak tupai Terus terang Sangat prospek Sebenarnya tadi senang dulu Dan insya Allah ke depan Tupai juga akan menjadi pet yang sangat mengasihkan Selamat seliplen Kita ada di kandangnya Pawirodoro Kandangnya Wongwabu Kandang yang ramutu Amburadul dan antah-berantah Acak-acakan Kita disini ada sesosok Onggok kandang Baru Kandang galvanis Kita gak akan Ngomongin tentang mutasi tekukur Tentang mpret Atau tentang burung-burung paroh bengkok Yang disana Atau tentang serbuku-serbuku dan lainnya Kita tetapi mau iklan Mau jualan Ini mau jualan kurungan Mau sok mong Tentang jodolan Mau ngeceprecok Ngomong kemana Sekali-kali dodolan dong Lewat kantor ini kita spesial untuk dodolan Jadi kita mau jualan kandang Kandang kita adalah kandang galvanis Antikarat Antikarat Yang memang dibuat dari bahan-bahan galvanis Yang tahan karat lah Bukan antikarat Tapi tahan karat Ngomong-ngomong karat Yosue lekaraten Ini kandang untuk apa Wah kandang bisa untuk ternak tupai Kayak yang di tempat saya tadinya Seperti ini Bisa juga untuk ternak tupai Bisa juga untuk ternak parbeng Atau juga bisa untuk kandang ombyoan Pohonan semuanya bisa Terus kenapa kita bikin miring Depan miring belakang miring Dari samping seperti ini Karena ini bisa untuk outdoor Outdoor di luar rumah Yang kehujanan Misalnya ini nanti tinggal Krukupi dengan seng Krekkep Terus udah gak kehujanan Tinggal taruh di bawah pohon Atau di luar Itu aman Di kakinya Juga kita kasih kaki Nih kacah kaki-kaki yang kokoh Nih Wah ini ada yang di luar Ini yang di iklan Ada yang di luar Ini Eh Teregati Eh Ada yang di sini Depan belakang kanan kiri Di sini double Kuat banget Kakinya kuat Nih Kakinya kuat Hmm Ponon kandang istimewa Ukurannya piro Ukurannya adalah Lebarnya Eh panjang bisik Panjang bisik Panjang Ini sampai ke sini 75 cm Terus lebarnya Lebarnya sebelah sini Lebarnya Ini Sampai ke sini 45 cm Nih Nih Sipta Panjang Kali lebar Terus tinggi Nah tinggi Kalau sampai sini Ini 130 cm Dari bawah tadi Tapi kalau cuma sampai sini Ini 100 Atau 1 meter Eh Ukurannya seperti itu 75 cm Ini kali Kali 45 cm Kali 130 cm Tampak depannya Seperti ini Terus Keistimewaannya Sangkar ini Apa Kita Ada Sekatnya Weh Ada sekatnya Sekatnya Jadi Kalau buat Ternak Parpeng Atau Ternak 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 Tupai Seperti yang Saya pakai Ternak Tupai Kalau Tupai Itu Nanti Kalau Pas Hamil Ini Biasanya Jantan Kalau Kandang Yang Tidak Lebar Atau Tidak Besar Pandang Aviyari Kayak Hutan Itu Ini Jantannya Nanti Biasanya Nyerang Betina Pas Hamil Atau Pas Ada Anakan Jadi Nanti Biasanya Nyerang Anak Kanya Makan Kanibal Makan Anak Kanya Cindilani Biar Dimakan Sama Si Pedantannya Burung Eh Burung Tupai Itu Pas Hamil Kandang Yang Sekatan Ini Fungsinya Untuk Nyekat Ngindah Yang Betina Biar Di Atas Nanti Disini Terus Betinanya Di Pedantannya Di Bawah Ini Sekatannya Kita Tutup Nah Misalnya Seperti ini Eh Dewet Rodangel Kita Tutup Ceklik Nah Ini Kalau Sudah Nutup Gini Tinggal Diceklik Aja Pakai Ceklik Tidak Kan Disundul Jadi Betina Di Atas Cantanya Di Bawah Narik Nanti Tidak Harus Buka Ini Tadi Tapi Tinggal Ditarik Dicantel Gini Bisa Contohnya Seperti Ini Dikasih Pengait Gini Udah Gak Bisa Gak Bisa Dibawa Ke Atas Fungsinya Ini Kalau Sudah Amil Sudah Amil Sudah Sudah Sekat Ini Betul Kita Nanti Tinggal Ini Cantel Cantel Sana Karena Yang Ujungi Kamera Doang Saya Untuk Mempraktik Kanya Sudah Gendut Sudah Amil Ini Sampai Sampai Sekatan Nah Kita Buka Sampai Sekatan Ini Yang Bisa Dibongkar Pasang Atau Dilepas Atau Ditutup Ada Kaitannya Nanti Kalau Pas Untuk Penjodohan Biar Kawin Ini Sekatnya Bisa Rode Miring Gini Sementeng Nanti Ada Jalur Untuk Naik Atau Bisa Juga Dilempengan Gini Gak Apa Ini Untuk Penjodohan Tupai Juga Bisa Dilengkapi Dengan Pintu Besar Atas Bawah Ini Pintunya Atas Segini Ini Atas Tadi Atas Satu Kemudian Pintu Besar Bawah Pintu Bawah Naik Turun Nah Ini Pintu Ini Pintu Besar Terus Pintu Bawah Dilengkapi Dengan Pintu Kecil Ini Pintu Kecil Biar Si Satwa Tadi Nyaman Dalam Berkembang Piyak Otomatis Kalau Kita Sekat Kan Makannya Yang Tadi Sendiri Sendiri Di Atas Juga Kita Kasih Tempat Makan Sendiri Misalnya Tinggal Tambahin Cepuk Aja Taruh Sini Misalnya Pas Disekat Sini Terus Yang Atas Juga Bisa Seperti Ini Jadi Atas Bawah Ada Tempat Cepuk Sendiri Kanan Kiri Kemudian Bawah Ada Tempat Cepuk Sendiri Aman Ada Tempat Tempat Tidak Tememplek Langsung Ke Tanah Tapi Ada Tempat Jadi Ada Ada Rongganya Bawah Ada Rongganya Jadi Aman Untuk Diri Tidiri 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 Tersepan Nungis Tidiri Burung Satwa Tidak Mudah Masuk Angin Tidak Mudah Sakit Tidak Nemplek Lemah Langsung Anah Wih Depan Keistimewa Ada Ada Pintu Depan Pintunya Double Kemudian Sampingnya Juga Ada Sampai Juga Ada Misalnya Teman Teman Pake Glodok Yang Besar Glodok Nanti Ke Atas Ini Bisa Dicek Dari Luar Bisa Dicek Dari Sini Bisa Cek Misalnya Untuk Ternak Muray Atau Glodok Bisa Nemplek Disini Terus Kita Cek Dari Belakang Ini Pintu Untuk Ngecek Atau Nanti Buat Ternak Parbong Seperti Itu Glodok Disini Ditempelkan Disini Nanti Dicek Dari Belakang Bisa Aman Dan Asik Kok Nanti Tantelannya Juga Kuat Tinggal Dikasih Kaitan Atau Udah Aman Terus Atau Bisa Juga Untuk Glodok Yang Beli Jadi Kita Bisa Juga Ngecek Dari Sini Dari Tempat Makan Misalnya Gini Kita Cek Cerisi Gelodok Kita Beli Di Pasar Bisa Dicek Dari Sini Wah Cendalian Selesai Selesai Kandang Galvanis Untuk Ternak Tupai Bisa Untuk Ternak Parbong Bisa Untuk Aviari Burung Burung Angguan Seperti Ini Atau Setok Burung Angguan Seperti Ini Bisa Untuk Kucing Bisa Untuk Luwak Bisa Warno Untuk Warna Warna Bisa Ini Di Kandang Outdoor Bisa Di Indoor Juga Bisa Setelera Untuk Harga Berapa Harga Bisa Langsung Jabri Di Nomor Admin Kami Yaitu 081 22 75 29 87 Ini Kandang Produksi Dari Azamiaga Merke PBR Pak Sendiri Lah PWR Sopo Rusak Rusak Ini Yang Tentang Seputaran Ternak Bacing Dan Kandang Ini Bukan Konten Niklan Juga Bisa Konten Niklan Bisa Pokonan Kita Dodolan Kandriang Bukan Dodolan Tupai Tapi Ngomong Ternak Tupai Terus terang Sangat Prospek Saya Penting Tadi Seneng Dulu Dan Insya Allah Kedepan Tupai Juga Akan Menjadi Pet Yang Sangat Mengasihkan Disini Malah Hilang Nah Kalian Sopik Teman Teman Yang Tertarik Mengembangkan Satwa Satwa Seperti Ini Bisa Langsung Gabung Di Channel Dipawira Ini Langsung Subscribe Lah Ngetutkan Perjalanan Wagyu Dan Inspirasi Inspirasi Wagyu Monggo Bersi Ya Tetap Semangat Dan Salam Lestari Aku Saya Penasaran Saya Izin Delik Kita Cek Oke Apa Aduh Aduh Indah Sih 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 Sih